Oke, selamat siang ya. Kita mau mereview atau membahas sedikit mengenai masalah LED. Di depan Anda ini terdapat bohlam tipe H11 dan ini adalah bohlam tipe HB3. Nah, bohlam ini rata-rata atau umumnya dipakai di mobil Indonesia yang menggunakan headlamp terpisah. Contohnya adalah Innova Ribbon, Avanza Veloz 2016, Toyota Sienta, Toyota Rush, mobil-mobil apa lagi ya, yang menggunakan lampunya pisah antara lampu dekat dengan lampu jauh. Umumnya lampu dekat menggunakan tipe H11, lampu jauh menggunakan HB3. Contohnya adalah Pajero Exit yang lama, 2010, kalau di mobil Honda itu di mobil Honda BR-V, CR-V, di mobil HR-V, sama menggunakan lampu dekat H11, lampu jauh HB3. Ada yang tipe menggunakan reflektor dan ada yang menggunakan proyektor. Proyektor contohnya Toyota Sienta, Toyota Rush, Honda BR-V, kalau di Innova Ribbon kan reflektor, sama menggunakan tipe H11. Kalau di Nissan itu Nissan Levina L11, di mobil apa lagi ya. Pokoknya intinya adalah yang lampunya terpisah, lampu dekat menggunakan H11, lampu jauh menggunakan tipe HB3. Nah, kita mau bahas LED ini speknya sudah terbaik, sudah bagus. Ya, LED ini sebagai syarat bolam bagus adalah harus bisa adjustable. Kenapa harus bisa adjustable? Tujuannya adalah bisa nyetel fokus atau menggeser sinarnya atau macam-macam. Tujuannya adalah baik, pokoknya untuk memfokuskan sinar. Jadi, kenapa LED-nya bisa adjustable? Yang dimaksud adjustable adalah bolam ini bisa diputar. Bisa diputar 360 derajat. Dorong maju dan dorong mundur. Nah, kemarin ada yang order, dia protes, bohlamnya kok bisa lepas katanya. Bohlamnya tidak bisa lepas, kecuali Anda lepaskan. Kalau sudah terpasang dengan benar ya, tidak bisa lepas. Jadi, bohlam ini bisa lepas dari dudukannya. Memang bisa lepas, tetapi kan kondisi dipasang. Dia takut katanya di jalan. Nanti bohlamnya kena geter-geter bisa rusak. Atau bisa copot, tidak mungkin. Ini yang bisa diputar, adjustable. Nah, katanya ini bisa copot. Tidak mungkin, bro. Jadi, tidak mungkin ini bisa copot. Anda goyang-goyangkan, getaran mobil pun tidak bisa copot. Nah, ini bisa diputar. Bisa copot, tidak? Tidak. Jadi, tidak usah berpolemik atau Anda pusing-pusing memikirkan yang terlalu jauh. Ini kerjaan lampu adalah tukang lampu si Jung Kiwenas, juragan lampu yang mendesain, yang menjual, yang menjual atau menawarkan produk yang sudah terbaik, yang kita tawarkan kepada Anda untuk Anda bisa beli. Walaupun profesi Anda, misalnya orang lapangan, misalnya Anda tukang bangunan, atau Anda tukang teknik, atau Anda tukang desain interior, atau Anda tukang lebih hebatlah dari saya, pekerjaannya lebih mulia, profesinya. Mungkin Anda lebih jago teknik mesin, atau teknik apapun itu. Dia merasa bahwa bikin LED-nya ini tidak praktis, atau tidak praktis, atau tidak bagus, karena bisa diputar-putar. Justru, sebagai bolam bagus, itu syarat bolam bagus adalah, syarat ketiga bolam bagus adalah, bolam tersebut harus bisa adjustable. Harus bisa adjustable, harus bisa diputar 360 derajat, dan bisa didorong maju, dan didorong mundur. Bolam ini bisa tarik maju, dorong mundur. Nah, lepas tidak? Tidak! Nah, ini contohnya, kita demokan misalnya Anda punya Suzuki All New R3. Lampu dekat 2019 ke atas, ya. Lampu dekatnya menggunakan proyektor halogen, ya, H11. Sama juga dipakai misalnya mobilnya Honda BR-V, atau Toyota Agya 2022, ya, menggunakan proyektor halogen. Nah, cara pemasangannya adalah gampang. Ya, ini terdapat kaki tiga. Kaki tiganya sesuaikan dulu, pas. Kalau tidak pas, tidak bakal bisa masuk. Kenapa? Karena posisinya berbeda kaki tiga ini. Ya, jarak kaki tiga yang ini lebih lebar. Yang ini kecil, yang ini sedang. Ya, ini juga sama, ada. Ini gede, ini kecil, ini sedang. Nah, ini harus masuk sempurna. Di sini, ya, kalau Anda tidak pas, ya, jangan dipaksa. Nah, kalau sudah pas, kaki tiganya, ya, kaki tiganya sudah pas, dudukannya sesuai, Anda dorong maju, putar, kunci. Ya, nah, dia bilang ini bisa lepas. Ya, memang bisa lepas. Kalau Anda tarik. Ya, kalau Anda tarik, lepas. Tetapi, kalau Anda tidak tarik, ya tidak bakal lepas. Ya, nah, Anda pasang. Bisa lepas, tidak? Tidak bisa, bro. Ya, nggak bakal ini bolam lepas. Ya, jadi jangan suka berpikiran berlebihan bahwa, wah, bolam ini jelek. Nanti saya jalanan rusak atau saya jalanan yang off-road bisa copot. Terus dikasih tahu, nggak percaya. Ya, dikasih tahu, nggak percaya. Jadi istilahnya, kok ada ya orang begitu? Di edukasi, dikasih tahu dengan orang yang lebih paham tentang produknya, tapi nggak percaya, gitu ya. Dia merasa lebih jago. Janganlah seperti itu. Ya, barang yang saya jual ini spesifikasinya sudah lulus uji. Ya, maksudnya kalau bagus baru kita mau jual. Ya, kita sudah jujur apa adanya. To the point, spek-spek-speknya. Tapi, kadang-kadang ngotot. Ya, ngototnya maksudnya merasa lebih hebat. Ya, memang sih. Ya, saya juga banyak belajar ya. Harus belajar terus karena perkembangan teknologi kan maju terus ya. Nah, ini permasalahan ini hanya simple banget ya. Tidak bakal bisa lepas lah. Ya, mobil Anda apapun itu, mau Fortuner, mau Pajero, tidak bakal lepas karena memang ini dibikin, didesain, bisa diputar. Ya, tapi lepas tidak. Tidak, ya. Tidak lepas. Ini tidak bakal lepas. Ya, Anda goyang-goyang, goyang, goyang, goyang. Anda goyang-goyang, goyang, 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 gini tidak bakal lepas karena memang ini boflam dibuat bisa adjustable. Ya, bisa diputar. 360 derajah ditarik maju dan didorong mundur. Lepas tidak. Tidak, bro. Kecuali Anda tarik, menggunakan momen, menggunakan tenaga. Ya, jadi sekali lagi ya memang banyak orang pintar di luar lebih jago, lebih kreatif, lebih hebat. Ya, saya ngomong apa adanya. Di luar sana banyak orang yang berpengetahuan lebih IQ-nya lebih tinggi. Tetapi ini boflam kita sudah desain ya. Tidak usah berpikiran terlalu berlebihan bahwa boflam ini bisa lepas, tidak mungkin. Ya, jadi kita bahas mengenai lepas. Nah, ini untuk lampu dekatnya ya. Lampu dekatnya contohnya ini adalah All New R3 atau Toyota Rush. Ya, ini boflam bisa diputar sekali lagi. Bisa diputar tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa menggeser bayangan gelap, memfokuskan sinar, tarik maju dan dorong mundur supaya bisa mengatur foreground. Bisa lepas tidak? Tidak bisa. Sekali lagi, memang ini bisa diputar. Bisa lepas tidak? Tidak bakal bisa lepas. Kecuali Anda tarik. Nah, Anda tarik, ya dia bakal lepas. Ya, bakal lepas. Ya, bakal lepas. Tapi kalau Anda sudah pasang dengan benar, dia tidak mungkin lepas. Nah, Anda bisa putar balik jarum jam untuk melepaskan dia punya dudukan. Ya, jadi Anda harus paham dulu baru berkomentar. Ya, jangan seakan-akan seperti pintar tapi kelihatannya bodoh. Ya, mohon maaf kalau saya berkata kasar karena kesel aja gitu loh. Ada customer sudah beli, dikasih tahu, tapi kok nggak percaya gitu loh. Masa saya mau bohongin Anda? Kan nggak mungkin. Ya, jadi kita jelaskan secara paham ya tipe H11 itu LED kita adalah adjustable. Ini bisa dilepas. Memang bisa dilepas. Tetapi tidak bakal copot kalau Anda tidak tarik menggunakan tenaga ini. Nggak bakal. Nggak bakal copot. Dipermasalahkan bisa copot. Katanya di mobil nanti waktu jalan, bergetar apa, bisa berputar. Tak mungkin lah. Kalau LED ini jelek juga kita nggak mau jual. Intinya seperti itu. Ya, ini kita bahas untuk lampu dekatnya. Nah, kita bahas untuk lampu jauhnya lagi. Ya, jadi lampu jauh itu ya, tipenya kebanyakan adalah HB3. Nah, bohlam HB3 itu selalu ada kaki 3-nya juga. Tetapi dia berbeda dengan H11. Kalau H11 itu kakinya di dalam. Ya, Anda bisa lihat kakinya di dalam. Nah, kalau HB3 itu kakinya di luar. Kakinya di luar. Ada 3 juga sama. Kakinya ada di luar. Nah, yang membedakan HB3, HB4, HIR2 itu adalah dibentuk posisi kaki dan titik fokus. Ya, jadi jangan sampai Anda mau ditipu juga. Kadang-kadang untuk mobil-mobil tertentu seperti Yaris Lele atau Vios generasi ketiga, atau Pajero 2016 menggunakan HIR2. Atau Fortuner VRZ yang tipe G menggunakan HIR2. Kadang-kadang ada toko yang bilang pakai HB4 aja bisa, pakai HB3 aja bisa. Memang bisa, tetapi fokus berbeda dan kaki berbeda. Nah, ini adalah tipe HB3. Kebanyakan tipe HB3 itu menggunakan ring seperti ini. Dan ini ada bautnya. Ini cuma contoh reflektornya HB3. Dan kita lebih ke... Sebentar, saya ada nggak? Oh, ada. Nah, ini kebanyakan mobil Toyota itu menggunakan baut. Baut. Nah, Anda memasang HB3 ini tanpa perlu membuka ini baut. Nggak usah membuka baut. Ini pun tidak usah dibuka bautnya. Intinya adalah Anda hanya perlu memasangkan kaki tiga ini sesuai dengan lubangnya, posisinya. Di sini ada tipe kecil, tipe sedang, tipe besar. Sama, ini juga ada. Nah, kaki tiga ini harus masuk dulu dengan benar. Di posisi kaki tiganya, ya. Nah, ini juga bisa dilepas. Nah, ini harus sama dulu posisinya. Nah, seperti ini kan nggak sama nih. Tuh, kalau nggak sama ini jangan dipaksa. Nah, kita harus samakan dulu. Nah, ini udah sama, baru boleh didorong maju. Anda pasang. Nah, seperti ini. Nah, ini tekan. Sudah ditekan, baru diputar. Kunci, searah jarum jam. Nah, selesai. Nah, permasalahannya lagi katanya bolamnya bisa lepas. Betul, bolam bisa lepas kalau Anda tarik. Bisa lepas. Ininya tertinggal di dalam. Tetapi, kalau ini sudah dipasang dengan benar, ini tidak mungkin lepas. Nggak mungkin nih bisa lepas. Anda mau off-road atau Anda mobilnya mau tebalik pun, jungkin balik, nggak mungkin ini lepas. Sekali lagi, saya ingatkan. Tidak mungkin lepas. Ini bisa adjustable. Bisa adjustable. Bisa pasang begini. Bisa pasang begini. Ini nggak mungkin lepas. Jadi, nggak usah berpikiran jauh-jauh, oh, bolam ini bisa lepas. Tidak mungkin. Dan, dia takut lagi bolam ini katanya nanti jalan bisa berputar-putar-putar-putar-putar-putar-putar-putar-putar-putar-putar sendiri, katanya. Nggak mungkin kalau ini nggak Anda putar. Harus menggunakan tenaga. Anda putar, baru bisa berputar. Kalau tidak ada tenaga, dia kencang. Tidak mungkin bisa lepas. Sekali lagi, saya ulangin. Tidak mungkin bisa lepas. Jadi, memang LED ini didesain untuk bisa adjustable. Adjustable itu artinya apa? Bisa di-stale. Jadi, Anda harus paham. Makanya kenapa kalau Anda bertanya kepada saya mobil apa yang mau beli LED untuk mobil apa, makanya saya kirimkan video di YouTube supaya Anda bisa nonton. Nah, Anda nonton, Anda dapat ilmunya. Ya, bolam yang Anda beli itu sesuai seperti apa yang saya videokan di sini. Nah, LED ini mereknya adalah Juragan Lampu. Ya, nah ini Anda akan dapatkan tipe ini, tipe DCP Upgrade. Ya, sekali lagi, tidak bakal bisa lepas. Ya, saya ingatkan tidak bisa lepas kecuali kalau Anda tarik menggunakan tenaga. Ya, nah ini bisa lepas. Tetapi kalau sudah terpasang di mobil, tidak mungkin bisa lepas. Apalagi mobil kan masangnya begini. Ini begini saja tidak lepas, apalagi Anda cuma begini doang. Oh, bisa bergerak-gerak? Tak mungkin lah. Jadi, tak usah berandai-andai yang terlalu berlebihan. Ya, ketakutan yang berlebihan tidak perlu. Nah, bagaimana cara membukanya? Ya, tentu ini diputar sebalik jarum jam. Nah, putal barik jarum jam, kemudian ini ditarik. Ditarik. Nah, lepaslah bohlam ini. Jadi, tanpa perlu Anda buka-buka ini baut. Nah, dia buka ini baut. Karena mungkin salah pasang atau tidak bisa pasang, dia buka pakai obeng. Nah, kemudian dia protes dengan saya. Bohlamnya tidak praktis, katanya. Saya orang teknik, orang lapangan. Karena dia, saya lihat profile pic-nya dia memang kontraktor mungkin. Orang lapangan terlalu hebat. Jadi, pikirannya terlalu maju. Dia buka ini baut. Saya tidak pernah mengajarkan Anda untuk membuka. Anda bisa lihat di konten-konten saya dari tahun 2019-2018. Ada tidak mengajarkan Anda untuk membuka ini baut. Tidak ada sama sekali. Anda bisa nonton. Tidak perlu dibuka ini baut. Karena kenapa baut ini kalau dibuka rawan, rawan selek satu. Kedua, rawan hilang bautnya. Kalau hilang, jatuh di kolom mesin. Wassalamlah Anda. Tak ada jual bautnya. Tak ada yang jual bautnya. Selain tak ada yang jual, bautnya itu rawan selek. Kalau sudah selek, silakanlah Anda. Seperti itu. Nah, ini sama. Nah, ini contohnya Toyota Altis. Sama, Toyota Altis pasang, ini yang penting kaki tiganya dulu sama. Kaki tiga sudah sama, tinggal dorong. Nah, kemudian dikunci. Putar. Selesai. Jadi, sangat simpel dan mudah. Tidak ada yang sulit. Kenapa bohlam semudah ini, segampang itu? Kadang-kadang orang menganggap, kok ini sulit? Saya tidak mau menyesatkan Anda, saya tidak mau menipu Anda, saya tidak mau membohongi Anda. Ya, spesifikasinya apa adanya. Bisa adjustable sebagai syarat bolam bagus. Ya, seperti itu. Jadi, ini kita bahas mengenai adjustable dari bohlam tipe H11, KB3, ataupun bolam apapun itu. Produk dari Juragan Lampu ada tipe H7, HIR2, ya, H11, H16, H8, H9, yang bisa adjustable. Adjustable kita aman. Ini tidak mungkin bisa lepas. Ya, tidak bisa lepas, jadi Anda tidak perlu khawatir. Wah, bolamnya bisa copot di jalan. Wah, bisa berputar-putar di jalan. Tidak bisa. Ya, ini Anda putar ini harus menggunakan tenaga, bro. Ya, harus menggunakan momen. Ada tenaga. Ya, jadi tidak mungkin di jalan ini bisa, wah, copot tidak mungkin. Ya, jadi tidak usah berandai-andai yang terlalu berlebihan lah. Yang seperti berita sekarang, megatrust harus ditakuti. Ya, memang gempa megatrust itu mungkin ada. Ya, kita mau, Anda mau ketakutan, ya Anda tidak bisa kerja, tidak bisa hidup. Ya, sudah, jalani saja. Ya, kita terima lah. Memang kalau terjadi, ya terjadilah mau bagaimana. Jadi, tidak usah takut berlebih, jadi Anda tidak kerja di dalam rumah saja. Itu kan tidak mungkin, ya. Sama, light ini pun begitu. Tidak usah berlebihan lah. Bilang bisa lepas, jadi Anda berkomentar negatif bahwa, wah, saya menipu Anda untuk membeli bohlam yang jelek ini itu. Tidak. Oke, nah ini kita bahas mengenai adjustable. Nah, di sesi kedua nanti kita akan bahas mengenai panasnya ini bohlam. Yang dikeluhkan oleh customer tersebut karena orangnya terlalu pintar, terlalu ketakutan, ya. Oke, jadi ini masalah adjustable, jelas ya. Jadi, tidak mungkin copot atau berputar sendiri, oke. Oke, nah ini adalah video sesi kedua saya mengenai ada orang yang protes, ya. Mengenai bohlam yang dia beli bahwa dia bilang bohlamnya panas banget, ya. Waktu itu dia beli buat kijang Innova Reborn di Batam, ya. Saya tidak tahu kenapa orang di Batam kalau beli produk saya banyak yang agak-agak cerewet, ya. Jujur terus terang agak cerewet, nyap-nyap-nyap, ya. Tapi bagus sih, tidak apa-apa. Karena dia cerewet, jadi saya bikin konten ini, gitu ya. Oke, tapi tidak semua warga Batam juga, ya. Jadi jangan tersinggung, tapi sudah dua kali sih saya pernah ketemu dari warga Batam kok begitu, gitu ya. Tapi tidak tahu, memang hidup di Batam mungkin keras, ya. Atau bagaimana, saya juga tidak paham, karena saya juga tidak pernah ke Batam. Dulu pernah, waktu kecil. Tapi sekarang daripada ke Batam, tiket mahal, mending langsung Singapura, ya. Oke, nah ini adalah bohlam H11 halogen, 55 Watt. Dan ini adalah bohlam H11 di pelet, Juragan Lampu, Junkiwenas, DCP. Great. Ya, pertanyaannya adalah kok baru nyala sebentar panas, ya. Nah, kita bandingkan dengan halogen, deh. Halogen itu lebih panas daripada LED. Ya, nah kita ukur, ya. Ini adalah halogen 55 Watt, asli bawaan pabrik tertulis. Nah, terbaca di Wattmeter saya pun 55. Nah, kita akan ukur suhunya menggunakan alat ini. Alat ini itu sama seperti yang rame waktu jaman COVID adalah untuk mengukur suhu tubuh. Tetapi ini lebih canggih, kenapa? Karena dia thermal imaging camp, ya. Jadi kita bisa langsung melihat fokus panasnya itu berapa derajat. Saat ini, ya, halogen itu kita fokuskan di titik tengah. Halogen itu panasnya sudah 200. Sekian, tuh. Anda bisa lihat. Ya. Kalau kita pusatkan, 230-an. Ya. Jadi ini tidak ada unsur tipu-tipu, ya. Saya kadang-kadang kok bikin konten merasa kok orang kok yang nonton kok katanya saya nipuin dia, gitu ya. Karena memang jaman sekarang, jaman banyak hoax, ya. Jadi sulit untuk menentukan mana yang real, mana yang benar, mana yang sesungguhnya, ya. Karena dunia ini memang dunia tipu-tipu, ya. Dunia tipu-tipu. Nah, saya di sini bikin konten tidak mau untuk menipu Anda. Tidak ada untungnya buat saya, ya. Jadi ini halogen, kita ukur. 280-an tadi maksimal. Ya, Anda bisa lihat angka di sini, nih. Ya. Angkanya berapa, tuh? Over. Tinggi banget, tuh. Mencapai 200-an. 270-an, tuh. 280, ya. Jadi, dengan jarak sekian kita ukur 280-an. Panas banget, bro. Ya, panas banget. Ya, panas banget. Ya, jadi halogen itu panasnya 200-an. Nah, kita akan coba ini lampu led. Ya. Kita coba ini lampu led. Ya, kita tutup aja kipasnya. Ya, tapi jangan terlalu ditutup. Karena memang fungsi dari led adalah untuk kipasnya untuk pembuangan. Nah, kita akan ukur berapa. Panasnya di titik fokusnya. Hanya 65 derajat, bro. Ya. Tuh, 52. Lihat di sini angkanya. 70. Ya, 50-an. Jadi, intinya apa? Kita sambil ngobrol. Dia jalan dulu 10 menit lah, 5 menit lah setidaknya. Jadi, panasnya led cuma 50-70 lah ya. 73, 65, 66. Jadi, panasnya cuma sekitar 70 derajat, bro. Ya, Anda nggak usah protes bahwa led ini bisa membuat meleleh, kebakar. Sedangkan tadi lampu halogen 300, bro, derajatnya. Ya. Jadi, kalau Anda mau berdebat, harus menyediakan data yang memiliki fakta. Jadi, jangan Anda tanpa data, tanpa ini cangcing-cong-cangcing-cong gitu loh. Ya. Saya kenapa membuat ini video karena, aduh, gimana ya? Dikasih tahu, nggak percaya. Ya, cuma 70 derajat. Nah, jadi led ini menyala cuma 70 derajat. Ya, memang panas, bro. Panas, bro. Saya pegang tangan panas nih, bro. Panas. Cuma panasnya cuma 70 derajat. Panas, tak? Panas. Cuma 70 derajat ini dipegang oleh tangan. Anda pakai sarung tangan. Panas ini. Panas. Saya juga pegang panas ini. Tuh, nggak bisa saya pegang. Tapi panasnya cuma 70 derajat, bro. Ya. Jadi, Anda harus paham. Dan memang ini bukan untuk dipegang. Kan ada kipasnya, bro. Ini berputar. Nah, ini ada kipas nih berputar. Tujuannya apa? Supaya membuang panas. Nah, sebenarnya, ya. Di sini 70 derajat. Di chip ini kita ukur 70 derajat. Di bodi ini mestinya di bawah 70 derajat. Kenapa? Karena dia ada kipas, ada heatsink, ada penarikan panas, double copper PCB untuk dibuang panasnya. Sebenarnya, bodi belakang makin panas, makin bagus. Kenapa? Artinya panas dari chip LED itu merambat ke bodi. Nah, bodi ada kipas ditiup. Nah, itu bagus. Ya, makanya kenapa teknologi penarikan panas selalu saya ngomong. LED ini teknologi penarikan panasnya di review-review saya sebelumnya. Pasti saya bilang, double copper PCB, ada heatsink, dan ada kipas. Kipasnya high speed. Jadi, bagus sebenarnya. Kalau LED panasnya tidak terbuang, artinya LED tersebut cepat rusak. Kenapa? Karena chip LED ini butuh dingin, butuh adem. Jadi, panasnya cuma berapa? Cuma 70 derajat. Nah, kalau Anda punya panas 70 derajat, bisa tidak membakar kertas. Jadi, kita taruhin kertas misalnya di sini tadi. Bisa tidak terbakar? Tidak bisa, bro. Memang panas nggak? Panas, bro. Saya akui. Tangan saya saja nggak kuat. Tapi panasnya cuma 70 derajat. Nah, sedangkan kalau halogen ini 300 derajat. Panasnya di pusat sini. Nah, memang di sini tidak panas. Kenapa? Karena dia plastik. Nah, sedangkan ini adalah bodinya full aluminium. Yang memang untuk tujuannya adalah panas dari LED ini ditarik ke belakang supaya cepat dibuang. Jadi, makanya bodinya panas. 70 derajat, bro. Panas, bro. Panas ini saya nggak bisa pegang, tuh. Panas. Ya, cuma. Tapi panasnya cuma 70 derajat. Ya, jadi aman tidak? Aman. Jadi, tidak usah berpikir terlalu jauh bahwa, wah, LED ini bisa membakar. LED ini bisa merusak. Ini itu. Ya, panasnya cuma 70 derajat. Ini panasnya 300 derajat. Jadi, ini bisa membuat reflektor Anda lebih cepat krom-kromannya rusak. Bisa lebih cepat membuat mika Anda butek. Kenapa? Karena ini 300 derajat. Jadi, seakan-akan mika Anda itu dipanggang. Ya, kalau pakai LED ini tidak. Makanya kenapa? Anda tahu dong tukang KFC di pinggir jalan. Ya, ayam sudah digoreng. Ditaruh di etalasenya. Di atasnya ada lampu. Tujuannya apa itu lampu? Memanaskan itu ayam. Supaya ayamnya tetap garing. Makanya kenapa pakai lampu halogen dan wattnya besar. Ya, Anda masuk grup di Facebook. Perkumpulan pedagang ayam goreng crispy. Ya. Di situ, saya pernah baca. Tagian listrik mereka berat. Karena bermodalkan lampu 100 watt, 200 watt untuk memanaskan itu ayam. Dia komentarnya begini. Satu potong ayam dipotong 14 potong. Hanya cukup untung 35 ribu. Belum bayar bersih, untungnya cuma 35 ribu. Belum bayar tagian listrik ini itu. Dia bilang tekor. Karena tagian listriknya berat. Karena dia mempunyai lampu untuk memanaskan itu ayam. Kenapa lampunya harus mempanas menggunakan halogen wattnya gede? Ya, supaya bisa panas itu ayam. Tapi kalau Anda ganti lampu LED, walaupun lampu LED itu 100 watt, ayam tersebut tidak bakal panas. Kenapa? Karena LED tidak panas. Panasnya di mana? Panasnya di casingnya. Ya. Jadi Anda harus paham. Saya juga banyak belajar. Saya juga tidak merasa diri saya pintar. Ya, tetapi kita sharing lah. Anda saya edukasi sudah beli, kita kasih tahu. Tapi malah tidak percaya. Malah merasa lebih hebat, lebih pintar. Ya, nggak apa-apa. Saya juga mungkin banyak kekurangan di luar lebih baik. Tetapi saya selalu berdasarkan fakta. Ya, data. Kita harus pakai data. Tujuannya apa? Supaya nggak menjadi hoax. Karena di dunia ini memang banyak tipu-tipu ya. Tipu-tipu konten, bagi-bagi uang, bagi-bagi uang, terus konten-konten, nabung kripto ini itu caranya gimana supaya bisa untung ya. Misalnya kalau memang untung ya sekarang gini loh. Ngapain orang kasih tahu cara bisnisnya kalau dia bisa untung sendiri gitu ya. Ngapain kasih tahu kalau bisa untung sendiri. Justru dia menarik Anda supaya Anda terjebak jadi dia yang untung gitu ya. Nah, kalau ini kita tidak mau tipu-tipu ya. Ini memang panas. Tapi panasnya masih dalam wajar 70 derajat. Tidak bisa membakar. Ya, seperti itu. Jadi aman tidak aman. Ya, jadi ini sesi kedua sanggahan saya. Jangan sampai saya dibilang menipu Anda. Ya, karena ini konten sudah kesekian kalinya nih. Ya, kita bikin lagi supaya naik lagi. Bahwa led yang saya jual itu amanah. Led yang di luaran bagaimana? Saya tidak tahu kenapa. Karena ada led yang memang bisa 100 derajat. Nah, kalau 100 derajat ya memang itu over banget panas. Tetapi ini di bawah 70 derajat gitu ya. Jadi aman. Memang panas nggak? Panas. Ya, panas. Tetapi kan ada kipas angin. Selama kipas angin berputar, panas itu bisa ditiup. Ya, aman. Ya, seperti itu. Jadi saya tidak mau merasa dibilang, wah saya membohongi Anda, menipu Anda ini itu tidak mau. Ya, karena kita jualan itu jujur. Ya, karena jujur itu adalah kunci utama supaya Anda bisa sukses. Ya, bisa sukses rejeki datang sendiri. Bukannya kita yang cari, malah uang yang cari kita. Oke, terima kasih.